Jangan berkata sibuk Untuk kebaikan, jangan berkata tidak ada waktu Untuk berdoa, bersujud, dan bertobat, jangan berkata tidak sempat Untuk beramal kebajikan, jangan berkata sibuk Sebab kita tidak tahu kita masih punya berapa sisa waktu Kita bisa menolak kebaikan dengan alasan sibuk Kita bisa menolak doa dan amal dengan alasan tidak punya waktu Namun, kita tak bisa menolak hukum sebab akibat dengan alasan apapun Kita tak bisa menolak sakit karena sibuk Sebab sakit tak mengenal kata sibuk Kita boleh berkata tidak punya waktu Namun, ajal tidak mengenal alasan tidak punya waktu Sesungguhnya bukan tidak ada waktu Tapi kita yang tak mau mengatur waktu Sesungguhnya bukan karena sibuk Tapi kitalah yang menyibukkan diri dengan hal yang tak berguna Aturlah waktu Atau waktu yang akan mengatur Anda Sampai jumpa di video selanjutnya